Intro Saudara-saudara ku yang terkasih, firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua, mampu menusuk jiwa, menusuk kedalaman kalbu hidup manusia. Berjumpa kembali dengan katekesi singkat seputar ajaran sosial gereja. Saudara-saudara banyak ahli-ahli ekonomi ketika mereka membaca ajaran sosial gereja, apa yang diterapkan, apa yang diajak oleh gereja untuk seluruh umat beriman, seputar dunia, usaha, seputar pabrik, seputar karyawan, pengusaha dan lain sebagainya, Para ahli itu terkagum-kagum, karena apa? Ajaran sosial gereja itu luar biasa. Tetapi berapa banyak orang yang sudah mendengar ajaran sosial gereja? Saudara-saudara ku, akar dari ajaran sosial gereja tidak lain tidak bukan adalah kitab suci. Dalam kitab suci kita bisa melihat seruan-seruan para nabi, Ketika berhadapan dengan orang-orang Israel yang sedang melupakan martabat manusia, khususnya mereka yang miskin, terlunta-lunta, para janda, orang-orang yang terlantar. Apakah anda tahu bahwa nabi-nabi seperti Hosea, seperti Amos, dikirim oleh Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Israel tentang perilaku mereka yang jahat, Ketidakadilan muncul di mana-mana, dari mulai kerajaan sampai kerakyat biasa, dari para pedagang sampai para pejabat-pejabatnya, semua kenyang dengan ketidakadilan. Ketidakadilan yang dianggap biasa, lama-lama akan menjadi dosa. Umat Allah ini mereka akan menjauh dari ciri mereka sebagai umat pilihan Allah. Apakah anda tahu saudara-saudara, sekitar abad ke-8 atau abad ke-9 sebelum Tuhan Yesus lahir, orang Israel sedang makmur hidupnya. Mereka sedang menikmati janji-janji Allah. Tanah diberikan kepada mereka, kerajaan diberikan kepada mereka, baik Allah berdiri di tengah-tengah mereka. Tetapi justru ketika mereka hidup dalam kemakmuran, mereka malah menindas sesama mereka sendiri. Mereka menginjak, merambok harta para janda, membuang para anak yatim. Itu tidak berkenan di mata Allah, meskipun persembahan-persembahan marak sekali di rumah Allah. Allah jijik dengan persembahan-persembahan itu, kalau ketidakadilan masih mewarnai, masih dominan di tengah-tengah umat. Ajaran sosial gereja, tonggaknya adalah soal keadilan Allah. Bagaimana setiap manusia memperoleh nafkahnya secara adil. Mereka yang bekerja pagi siang malam, mempertaruhkan tenaganya, seluruh jiwa raganya, apakah memperoleh upah yang adil? Atau yang kaya, pemilik perusahaan, mereka yang menguasai segala kebijakan-kebijakan perusahaan, bisa hidup bermewah-mewah, tetapi karyawan-karyawannya harus makan saja, mikir dua, tiga kali. Cicilan-cicilan, mereka terhimpit oleh keadaan ekonomi mereka. Saudara-saudara, kalau suara para nabi dari 2.800 tahun yang lalu, menyuarakan tentang keadilan, ketajaman nubuat itu ternyata masih berbicara sampai sekarang. Salah satu cara gereja memainkan pedang itu adalah dengan ajaran sosial gereja. Salam dan sejahtera, mari kita menghargai sesama kita sebagai manusia yang bermatabat dengan memberikan upah-upah yang layak kepada para karyawan kita. Salam! 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 Salam!